Petugas imigrasi Bali memburu keberadaan seorang turis asing yang berkicau mengajak warga asing di luar negeri untuk pindah tinggal di Bali karena biaya murah di masa pandemi COVID-19. Turis ini bahkan mengaku memiliki agen khusus bagi WNI yang ingin masuk ke Indonesia meski di masa pandemi COVID-19. Pengguna media sosial Twitter di Indonesia dihebohkan dengan cuitan di sebuah akun Twitter seorang turis asing at Kristen Duty atau Kristen Gray. Dalam cuitannya, Gray mengajak warga negara asing di luar negeri untuk pindah tinggal di Bali di masa pandemi. Gray juga menceritakan enaknya wisatawan asing yang tinggal di Bali di masa pandemi karena biaya murah namun tetap mewah. Di akunnya, Gray juga mengaku memiliki agen khusus bagi warga asing yang ingin masuk ke Bali di masa pandemi. Pihak imigrasi kantor wilayah Kemenkumham Bali pun bergerak untuk melacak keberadaan warga asing pemilik akun Twitter tersebut dengan mendatangi sponsor dan tempat tinggalnya yang diduga berada di kawasan Nusa Dua. Kami yang bersakutan sudah menawarkan kan untuk dari publik di luar negeri untuk dilakukan pengurusan izin tinggalnya atau pengurusan untuk bisa masuk ke Indonesia atau ke Bali umumnya. Jadi mungkin pendalaman kami adalah dikaitannya dengan data-data keimigrasianya. Petugas pun akan mengusut pelanggaran yang dilakukan pemilik akun dengan memeriksa izin tinggal serta dokumen keimigrasian. Pihak imigrasi juga akan berkoordinasi dengan instansi lainnya guna mengusut tindak pelanggaran lain yang dilakukan turis pemilik akun tersebut. Dari Denpasar Bali, Aris Wianto, Melaporkan.